musik sungguh malang nasib nongki 28 tahun warga jorong batang masang nagari tiku lima jorong kecamatan tanjo murdiara berniat mencari lokan untuk dijual bersama dua rekannya akmal 35 dan ropi 32 tahun namun naas saat tengah asik mencari lokan seekor buaya malah mengintai dan menyeretnya ke dalam sungai batang masang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Agam Ikhwan Pratama Danda SPPMT mewakili Kalaksa BPBD Kabupaten Agam mengatakan setelah menerima laporan ada warga yang diserang buaya pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan pihak nagari dan kecamatan bersama tim gabungan yang terdiri dari BPBD Agam TNI, PORI, PMI, Basarnas Kabupaten Agam dan masyarakat langsung melakukan penyisiran serta pencarian dari TKP sampai Kemuaro Batang Masang namun sampai pencarian dihentikan pada pukul 18.15 sore harinya korban masih belum ditemukan atas kesepakatan tim pencarian sepakat akan dilanjutkan esok hari pada hari Kamis tanggal 7 Maret dimulai pukul 18.00 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mewakili pemerintah daerah Kabupaten Agam dan kalaksa BPBD Kabupaten Agam saya Ikhwan Pratama Danda SPPMT selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Agam menginformasikan bahwa telah kita terima laporan keluarga yang diseret oleh buaya yang berlokasi di aliran Batang Masang negari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Pengumutiaran dari laporan tersebut kita tindak lanjuti ke lapangan kita berkoordinasi dengan kecamatan dan negari setelah itu kita lakukan pencarian atau penyisiran di aliran Batang Masang dari titik 0 atau TKP ke arah Muaro Batang Masang dengan tim gabungan yang terlibat yakni adalah BPBD Kabupaten Agam TNI, Polri, PMI Kabupaten Agam, Pasarnas pihak kecamatan dan pihak negari serta masyarakat dalam hal ini pencarian yang kita lakukan sampai dengan Muaro Batang Masang dan hasilnya sampai saat ini masih nihil sesuai dengan kesepakatan tim gabungan pencarian hari ini kita hentikan pada pukul 18.15 untuk pencarian kita lanjutkan esok hari pada hari Kamis yang dimulai pada pukul 08.00 di Indonesia Barat demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kabupaten Agam Lelibahar SHTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.